Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada empat pria Israel yang dituduh terlibat dalam kekerasan pemukim di tepi barat. Hal ini sekaligus menandakan penentangan Amerika Serikat terhadap kebijakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Presiden Joe Biden mengeluarkan perintah eksekutif yang bertujuan untuk menghukum pemukim Israel yang berperilaku buruk di tepi barat yang diduduki Israel. Penasihat keamanan nasional gedung putih Jake Sullivan menjelaskan, perintah tersebut menetapkan sistem untuk menjatuhkan sanksi keuangan dan pembatasan visa terhadap individu yang menyerang atau mengintimidasi warga Palestina atau menyita properti mereka. Pada Desember lalu, Amerika Serikat mulai memperlakukan larangan visa terhadap orang-orang yang terlibat dalam kekerasan di tepi barat. Keempat warga Israel tersebut diantaranya melakukan pembakaran kendaraan dan bangunan yang mengakibatkan kematian. Ada pula yang menyerang petani Palestina hingga memimpin sekelompok pemukim untuk menyerang warga sipil Palestina. Terima kasih telah menonton!